Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuhari News edisi Senin 16 Juli tahun 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, tahun 2018 ini Pemkap Mansel siap membuka lahan jagung seluas 100 hektare Gubernur Papua Barat meminta masyarakat ikut mensukseskan Pes Parawi mahasiswa tingkat nasional ke-15 Di informasi tersebut kami rangkai dengan berita utama kami hari ini Di hari pertama masuk sekolah Sebanyak 637 siswa baru SMA Negeri 1 Manukwari Menjalani tes urin Bersama saya Wilto Venosoron Segera kita awali Kasuhari News lengkapnya Pemirsa sebanyak 637 siswa baru SMA Negeri 1 Manukwari Menjalani tes urin Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kerjasama Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat Bersama SMA Negeri 1 Manukwari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manukwari Lukas Weno yang diwawancari mengatakan Tes urin ini sebagai langkah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Atau PM4GN di kalangan sekolah Menurutnya masih banyak anak-anak yang terlibat dan dapat merugikan diri sendiri Lukas Weno menegaskan siswa baru diwajibkan untuk menjalani tes urin Agar terciptanya generasi muda yang sehat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga serta orang tua Pemeriksaan ini diikuti oleh 637 siswa baru Dan rencananya berlangsung selama 3 hari ke depan Yang pertama bahwa SMA Negeri 1 ini Dalam tahun ini telah bekerjasama dengan BNNN Karena kami lihat bahwa pelajar-pelajar sekarang yang ada di Manukwari ini Ya banyak Yang terlibat dalam hal-hal yang sangat merugikan dirinya Oleh karena itu kita membuat MOU dengan BNN Dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Yang disebut dengan PM4GN Selain itu Kepala Bidang Penjagaan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Papua Barat Dr. Indah Perwitasari menambahkan Pemeriksaan ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak sekolah dan BNN Tidak hanya memawas diri Namun para pelajar harus berani mencegah masuk dan beredarnya narkoba di Papua Barat Khususnya di Manukwari dan kalangan sekolah Diharapkan hal yang sama juga dapat dilakukan oleh sekolah lain di Manukwari Kami dari BNNP Papua Barat Pada hari ini melakukan tes urin Sesuai dengan kesepakatan MOU Dengan SMA Negeri 1 Manukwari Di Papua Barat MOU ini Kami adakan Untuk Berjalannya P4GN di SMA 1 Dengan tujuan agar Anak-anak pelajar dapat Ikut mencegah masuknya narkoba Pada Papua Barat Mengingat peredaran narkoba yang terbilang marak di kalangan anak sekolah Orang tua di Hembau memainkan peran pengawasan Dalam mengarahkan anak dari pengaruh gelap narkoba Yavin LeFrance mengabarkan